Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Adakah ini akan menamatkan karya politik Muhyiddin Yassin? Adakah ini akan menyebabkan Muhyiddin Yassin kehilangan jawatan sebagai presiden parti bersatu? Hari ini diberitakan Penganalisis mengatakan buka pertandingan top 5 untuk kukuhkan bersatu Sajar Syukri dan James Chin berkata calon seperti Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin Akan meningkatkan kempulan bakat dalam bersatu dan menangani kebimbangan akarubi Bersatu akan mendapat manfaat dengan membenarkan pertandingan terbuka Untuk 5 jawatan tertinggi parti yang kini terhad Kepada ahli majlis pimpinan tertinggi 2 penggal kata penganalisis politik Syarjah Syukri dari UIAM berkata Bersatu akan membangunkan kumpulan bakat yang lebih luas Untuk mengukuhkan parti jika tokohnya seperti ketua penerangan Azmin Ali Dan setiausaha agung Hamzah Zainuddin bersaing untuk jawatan tertinggi Dengan adanya Azmin mengambil kira peranannya dalam kejayaan bersatu di Selangor Mungkin akan memberi manfaat kepada parti katanya kepada FMT Azmin selaku ketua Perikatan Nasional PN Selangor mengetuai gabungan itu Untuk membuat kemajuan besar pada PRN tahun lepas di Selangor Memperoleh 22 kerusi Semuanya dalam kawasan majoriti Melayu Meningkat daripada 5 kerusi sebelum ini Syarjah berkata Azmin akan menambah Tambat menjadi tambahan hebat kepada kepimpinan parti Memandangkan pengalamannya sebagai bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan Menteri Besar Selangor Beliau juga cukup disenangi rakyat seperti yang ditunjukkan oleh kemampuannya Memenangi kerusi sukar seperti Hulu Kelang Azmin menewaskan Juwai Ria Zulkifli dari Pakatan Harapan Dengan 1,617 undi di kerusi Hulu Kelang pada pilihan Raya Parlimen November tahun 2022 Kerusi itu dengan pengundi majoriti Melayu Telah disandang PH selama dua penggal berturut-turut Syarjah menambah bahawa mempunyai pemimpin baru Yang mempunyai kelahiran lebih kuku untuk mengisi jawatan tertinggi parti Boleh membantu bersatu mendapatkan kedudukan lebih setara dalam PN Pada Rabu, ahli Akar Umbi bersatu meminta kelonggaran dalam pencalonan untuk lima jawatan tertinggi parti Mereka melahirkan kebimbangan masa depan Parti itu selepas prestasinya buruk dalam beberapa PRN dan kekalahannya baru-baru ini Dalam PRK Kuala Kubu Baru Perlembagaan baru bersatu Menyatakan bahawa hanya ahli yang pernah menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi Yaitu ketua bahagian selama dua penggal Penuh layak bertanding jawatan lima tertinggi Azmin menyertai bersatu pada Ogos tahun 2020 Dan dipilih menganggutai majlis tertinggi pada bulan berikutnya Manakala Hamzah menyertai bersatu pada tahun 2019 dan dilantik sebagai setiausah agung pada tahun 2020 Kedua-duanya pada masa ini tidak layak untuk pertanding jawatan lima tertinggi Penganalisis politik James Chin dari Universiti Stanzamania berkata Gesaan ahli Akar Umbi menunjukkan Ahli mahukan tokoh yang lebih kuat seperti Hamzah dan Azmin untuk menerajui parti Jelas sekali Akar Umbi bersatu tidak berpuasati dengan kepimpinan sekarang Katanya Chin berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengubah pendirian Selepas menawarkan untuk meletakkan jawatan Setelah meninggalkan rasa kurang senang kepada ahli Muhyiddin mengumumkan pada Kongres Parti tahun lepas akan meletak jawatan Namun menarik balik kenyataan itu sehari kemudian Selepas berkata beliau berubah fikiran selepas berbincang dengan istrinya Chin berkata ahli Akar Umbi mahu bersatu melakukan peranan yang lebih Kerana melihat kedudukan parti itu hanya sebagai sokongan kepada pias dalam gabungan PN Akar Umbi mahu pucuk pimpinan naik kerana musuh nomor satu bersatu sebenarnya Amno Jika Amno semakin mendapat tempat bersatu yang kalah bukan pas kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda sila tekan butang subscribe Salam Jera terima kasih kerana bersama dengan saya Rupa-rupanya ini yang dicadangkan Ahmad Zaid Hamidi kepada Mara Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi mencadangkan agar Majlis Amanah Rakyat Mara Terus menghantar pelajar Malaysia ke China Beliau berkata usaha tersebut bukan hanya dapat membuka pintu peluang pendidikan yang luas kepada pelajar dari Malaysia Tetapi dapat memupuk hubungan bilateral yang kuku Usaha itu juga membawa peluang, ilmu dan pengalaman berharga untuk kemajuan negara kita Semoga setiap usaha dan ikhtiar yang dapat dijayakan dengan sebaiknya InsyaAllah tulis beliau di Facebook rasmi hari ini Mara adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKWDW Yang dikemudi oleh Ahmad Zaid Hamidi sendiri selaku menterinya Terdahulu Ahmad Zaid meluangkan masa menghadiri Majlis Rumah Mesra Bersama Komuniti dan Pelajar Malaysia di Shanghai Pada majlis tersebut beliau menzahirkan rasa gembira kerana dapat bertemu mereka Yang menjadi jambatan budaya dalam membina hubungan antara Malaysia dengan masyarakat tempatan Saya turut menitipkan nasihat kepada pelajar agar study hard and smart Dan ambillah peluang ini untuk memperkayakan diri dengan ilmu dan teknologi terkini Serta nilai-nilai baik yang terdapat di sini ujar beliau lagi Wisma Putra sebelum ini memaklumkan lawatan rasmi Ahmad Zaid Hamidi bertujuan Mengperkuku hubungan dua halal selain beliau dijangka menerokai peluang bekerjasama terutama Dalam bidang pendidikan memfokuskan kepada pendidikan dan latihan TIVET Pembangunan industri halal serta pertukaran antara rakyat Lawatan rasmi itu sempena undangan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zui Ziyang yang adalah yang pertama kali sejak beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Pada Disember tahun 2022 Ahmad Zaid yang juga dijadwalkan berlepas ke Beijing selasa ini Dijangka melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Li Kang Sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel PKR akhirnya umum ketua negeri baharu Rafi Ziramli yang sebelum ini mengetuai wilayah persekutuan dan Johor Digantikan oleh Azman Abidin dan Said Ibrahim Said Erno PKR mengumumkan pelantikan ketua-ketua negeri baharu hari ini Dengan Timbalan Presiden Rafi Ziramli tidak lagi mengetuai wilayah persekutuan dan Johor Rafi Z digantikan oleh Setiausaha Politik Presiden PKR Anwar Ibrahim Azman Abidin di wilayah persekutuan dan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh di Johor Sementara itu Timbalan Menteri Pengajian Tinggi yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakbud dilantik sebagai ketua PKR Sabah bagi menggantikan Sangkar Rasam Sangkar sebelum ini didesak berundur oleh 15 daripada 26 ketua bahagian di Sabah Namun beliau enggan berbuat demikian Mendorong campur tangan Anwar Timbalan Menteri Pedagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Fuzia Saleh Mengambil alih jawatan ketua PKR Pahang daripada Amiruddin Syari Amiruddin naib presiden parti akan terus menerajui Selangor Seorang lagi naib presiden parti Nick Nazmi Nick Ahmad Tidak lagi mengetuai PKR Kelantan dan Terengganu Digantikan masing-masing oleh Supradi Mad Nur dan Ahmad Nazri Yusu Kepimpinan negeri lain dikekalkan Dalam kenyataan ketua penderangan PKR Fahmi Fazil berkata Perubahan kepimpinan negeri ini diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini Pada mesyuarat itu katanya pucuk pimpinan parti Turut membincangkan tahap kesiapsagaan jentera Bagi menghadapi PRK Dun Sungai Bakap Pulau Pinang Yang dijangka diadakan susulan kematian penyandangnya Norzam relatif daripada PAS pada Jumat yang lepas Saudara-saudara sekalian ini memang mengejutkan kita semua Apabila PKR mengumumkan ketua negeri baru Yang paling mengejutkan Rafi Ziramli Turut terlibat Yang mana sebelum ini Rafi Ziramli mengetuai wilayah persekutuan dan Johor Kini telah digantikan oleh Azman Abidin Dan Syed Ibrahim Syed No PKR mengumumkan pelantikan ketua negeri berkenan pada hari ini Dan timbalan Presiden Rafi Ziramli Tidak lagi mengetuai wilayah persekutuan dan Johor Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Hamza Zainuddin Hamza Elak Jawab Apakah Perikatan Nasional sokong tau kekaya Kata Anwar Ibrahim Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyindir ketua pembangkang Hamza Zainuddin Kerana mengelak daripada menjawab persoalan Apakah Perikatan Nasional menyokong golongan kaya Serta warga asing Berhubung rasionalisasi subsidi Bercakap kepada pemberita hari ini Anwar berkata Hamza mengelak daripada menjawab soalan berkenan Namun sebaliknya mengali perhatian Dengan meminta Perdana Menteri melawat pasar basah Hampir saban minggu saya ke warung kecil Warung-warung kecil dan pasar Dan setiap kali saya pergi Saya tanya harga barang Masalah mereka Tetapi saya ingat dia Hamza na'elak dari jawapan Tentang parti itu Mendukung tauke-tauke kaya Dan orang asing Itu dia jawab Belum jawab Itu dia belum jawab Kata Anwar Ibrahim Katanya selepas menghadiri pameran era Pasca normal madani Di Berjaya Times Square Kuala Lumpur hari ini Sebelum ini Hamza Zainuddin yang juga Setiausaha agung bersatu Mengecam Anwar Ibrahim Kerana tidak mengumumkan Bila rasionalisasi subsidi bahan api akan dimulakan Hamza turut meminta Anwar Ibrahim supaya melawat pasar basah di sekitar ibu negara bagi meninjau kenaikan harga barangan yang memberikan kesan terhadap orang ramai Pada 21 Mei lalu Anwar mengumumkan kerajaan akan menamatkan subsidi diesel dengan jangkaan penjimatan 4 bilion ringgit yang menurutnya hanya menguntungkan maha kaya dan lebih 3 juta warga asing sebelum ini Bagaimanapun katanya kerajaan akan terus memberi subsidi diesel untuk 10 jenis pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan yang digunakan untuk mengangkut barangan bagi mengekang kenaikan harga barangan dan perkhidmatan secara mendadak Dalam pada itu Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kementerian berkaitan akan mengumumkan butiran pelaksanaan subsidi bersasar tidak lama lagi Mengulas lanjut Anwar berkata mekanisme pelaksanaan dan tarik subsidi diesel bersasar akan dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Amir Hamza Azizan Menteri Kewangan 2 akan beri penjelasan dalam masa singkat Ini bukan semua PM lakukan Saya beri gambaran kerangka besar Kemudian akan ada tindakan susulan Sebab itu saya kasih tahu antara dasar dan titik bengik katanya lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Salam Jatrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Khairi Jamaluddin kembali semula kepada UMNO Khairi Jamaluddin diterima semula kepada UMNO Itu persoalan yang besar kita terima petang ini Selepas satu berita kita terima yang paling ditunggu-tunggu Ramai netizen sebenarnya yang berharap supaya Khairi Jamaluddin kembali semula kepada UMNO Diterima semula oleh UMNO Supaya dapat menghidupkan semula UMNO Tiada yang mustahil apabila Khairi Jamaluddin masuk dalam UMNO Dan tiada yang mustahil untuk beliau kembali Hari ini dikabarkan dan disahkan UMNO sedia beri peluang kedua kepada bekas ahli Wow! Ini yang paling mengejutkan kita Antara ahli-ahli UMNO yang pernah dipecat Ialah bekas ketua pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Dan bekas ketua penerangan UMNO Selangor Isham Jalil Manakala bekas naib presiden UMNO Hishamuddin Hussein Dan bekas ketua penerangan UMNO Sahrir Sufian Hamdan pula digantung keahlian mereka Adakah empat peribadi ini akan kembali semula kepada UMNO? Ramai yang mengharapkan supaya mereka kembali Dan dapat menghidupkan sekali lagi UMNO Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jamaluddin alias berkata Parti itu bersedia menerima bekas pemimpin dan ahli parti Yang telah disingkirkan sebelum ini Jamaluddin yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri 9 berkata Ini kerana ada di kalangan mereka yang disingkirkan Selepas proses pemutihan Mahu menjadi ahli UMNO semula Selepas melihat keadaan parti itu ketika ini Di negeri 9 setiausaha UMNO negeri dan bahagian sudah diarah Membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat Bagi memastikan Mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti Diambil semula sebagai ahli Proses pemutihan dilakukan parti sebelum ini Bertujuan membersihkan parti Dari pada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO Dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah Katanya seperti dilaporkan berita harian Jamaluddin ditemui selepas merasmikan Persidangan UMNO cawangan Amar penghulu di Dewan Budaya Kampung Amar Penghulu di Jelebu semalam Selepas PRU 15 Pucuk pimpinan UMNO menyingkirkan beberapa pemimpinnya Yang dilihat tidak sehaluan dengan keputusan parti itu Untuk bekerjasama dengan PH Antara yang dipecat ialah bekas ketua pemuda UMNO Khairi Jamaluddin dan bekas ketua penerangan UMNO Selangor Isyam Jalil Manakala bekas naib presiden UMNO Isyamuddin Hussein dan bekas ketua penerangan UMNO Sahril Sufian Hamdan pula dengan tungkah ahlian mereka Jamaluddin juga berkata Jamaluddin juga berkata Proses pemutihan sebelum ini Tidak menggugat parti itu di Negeri Sembilan berikutan Cawangannya berjaya menjalankan mesyuarat cawangan mengikut jadwal Katanya Ada bahagian seperti DJ Lebu Menyaksikan pembukaan cawangan baru Sekaligus menambah jumlah ahli UMNO UMNO sudah melalui pelbagai dugaan dan cabaran Dan dilanda pelbagai masalah Tetapi keistimewaan parti ini adalah Apabila dilanda masalah Ia mempunyai kaedah tertentu mengatasinya kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera Kita ingin ucapkan tahniah syabas Atas kemenangan Anwar Ibrahim ini Saya boleh kata Anwar Ibrahim telah mengalahkan Mahadir Muhammad Ismail Sabriyakum Muhyiddin Yassin Bahkan termasuk Najib Tun Razak Anwar Ibrahim mengalahkan Empat sosok pribadi Perdana Menteri Malaysia sebelum beliau Ini apabila Seorang pemimpin Islam Telah mengatakan Anwar mempunyai pendirian terhormat Yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain Sejak Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim secara terbuka Mendedahkan kepada dunia Mengenai pertemuannya dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh Ia mendapat perhatian masyarakat antarabangsa Termasuk negara-negara pro-Israel Ketika sesi persidangan antarabangsa Mengenai masa depan Asia ke-29 persidangan Nike Di Tokyo semalam Anwar dihujani pertanyaan Mengapa beliau melakukan pertemuan tersebut dengan Hamas Dalam persidangan itu Anwar secara tegas mengatakan Pertemuan itu bukan satu kesalahan Malah beliau berani mengakui Pemimpin Hamas adalah rakannya Ucapan Anwar tersebut meluas Menarik perhatian banyak pihak Termasuk Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr. Mazza berkata Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ini Sebenarnya telah merentasi kepentingan politik Dirinya Satu pendirian terhormat Yang gagal diambil oleh pemimpin-pemimpin muslim yang lain Tulis beliau Semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau Dan mengukuhkan Langkah-langkah beliau titipnya dalam satu hantaran di Facebook Malaysia adalah antara negara lantang Mengutuk kekejaman Zionis Dan menyokong usaha ke arah penubuhan negara Palestine yang merdeka dan berdaulat Saudara-saudara sekalian Dengan pengakuan daripada Dr. Mazza Mufti Perlis ini Maka terbukti Anwar Ibrahim Jauh melebihi Jauh meninggalkan Kekuatan Bahkan keberanian pemimpin-pemimpin Islam yang lain Termasuklah Tun Mahathir Muhammad Meskipun Tun Mahathir Muhammad telah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Selama 22 tahun Tetapi beliau Menurut penganalisis ini Beliau kata Mahathir tidak dapat menandingi kehebatan Anwar Dari segi memperjuangkan Islam di antarabangsa Ini buktinya mudah Apabila Anwar Ibrahim telah disenaraikan Antara 10 pemimpin terbaik Atau pemimpin Islam terbaik di dunia Dan yang paling berpengaruh Ini hanya dicapai Diiktiraf kepada Anwar Ibrahim Pemimpin Islam yang lain Tidak pernah diberikan pengiktirafan sedemikian rupa Jadi kita nak ucapkan tahniah Syabas kepada Anwar Ibrahim Tapi itulah kadang-kadang kita pun hairan Hairanlah kan Masih ramai lagi yang mencerca Anwar Ibrahim Dengan pelbagai cercaan yang tak baik Ada yang kata Tidak memperjuangkan Islam Walhal Anwar Ibrahim sendiri telah diakui dunia Dan telah diakui juga oleh mufti Perlis ini Sebagai Mempunyai pendirian terhormat Yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa share video ini Tinggalkan komen anda Kita jumpa lagi Salam sejahtera Ini berita paling teruk Dan paling buruk malang Yang diterima oleh Perikatan Nasional Menurut UMNO Sudah ada tanda-tanda Perikatan Nasional nak melingkuh Kenyataan Mursidul Ampas Untuk meletakkan calon di kesemua kerusi Milik ahli bersatu yang berpaling tada Memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkuh Seperti yang saya sudah katakan dalam analisis saya semalam Saya kata Selepas pengumuman oleh Mursidul Ampas itu Yaitu mereka bersedia untuk meletakkan calon Di enam kawasan ahli parlimen yang berpaling tada Saya kata Itu petanda bahawa Pas sudah tidak lagi meyakini Kekuatan Bersatu Hal ini kerana Bersatu telah kalah Di PRK Kuala Kubu Bahru baru-baru ini Ada yang kata Kalau calon PAS yang mungkin diletakkan di sana Besar kemungkinan mereka akan menang Perikatan akan menang Ditambah pula Ramai yang berpendapat dan bersetuju Bahawa Kekuatan sebenar Perikatan Nasional bukan pada Bersatu Tetapi pada PAS PAS memiliki akar umbi jentera yang kuat Berbanding dengan Parti Bersatu Mereka tidak mempunyai akar umbi yang kuat Bahkan jentera mereka adalah jentera yang amat lemah Menurut para netizen Oleh sebab itulah Ramai yang menganggap PAS sudah tidak meyakini Bersatu lagi Hal yang kedua ialah PAS mungkin dapat menghidu Betapa lemahnya kepimpinan dalam Parti Bersatu Betapa lemahnya pengawalan oleh Parti Bersatu terhadap ahli-ahlinya Sehingga dapat dilihat sekarang Ada masalah dalaman berlaku dalam Parti Bersatu Dan melalui Ada yang berpaling tadah itu menunjukkan Tidak dapat dikawal ahli-ahlinya Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata Apabila seorang mursidul PAS bersuara Ia menandakan Pemimpin tertinggi Parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka Apabila Lokman Nur Adam mengatakan seperti ini Mereka atau netizen pengikut Lokman Adam Ada yang menulis komen kata mereka Biasalah PAS itu memang macam itu kata mereka Suka bermain kayu tiga Suka bermain dua kolam katanya Ini apabila UMNO sendiri telahpun berpengalaman Telahpun terkena oleh PAS Semasa dalam mufakat nasional Menurut Lokman Ia secara tidak langsung memberi isyarat bahwa Suara Bersatu tidak lagi laku dalam perikatan nasional Kita lihat Bersatu sudah hilang Taring Akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri Tidak menghormati kepimpinan Bersatu Perikatan nasional Terlebih dahulu Saya nak beri peringatan kepada Bersatu Bila Mursidul Ampas ini mula buka mulut Ini bermakna suara Bersatu dah tak laku lagi Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran perikatan nasional Dimana suara Mursidul Ampas Mendahului pemerusi perikatan nasional Yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Katanya dalam ulasan terbaru menulis video di Facebook Ini benar Kata penganalisis politik Benar Kerana perikatan nasional pengerusinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin Sepatutnya Peletakan calon di kerusi yang akan kosong nanti Bukan ditentukan oleh Mursidul Ampas Tetapi akan diumumkan oleh pengerusi perikatan nasional Buat apalagi Muhyiddin sebagai pengerusi perikatan nasional Kalau pengumumannya dibuat pula oleh Mursidul Ampas Lebih baik Mursidul Ampas itu yang menjadi pengerusi perikatan nasional Jadi Ada kebenaran apabila Lokman kata Suara bersatu sudah tidak laku lagi di perikatan nasional Terdahulu Pas menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di tujuh kerusi Milik bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan Di kerusi berkenan ekoran tindakan ahli parti itu Menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri mengulas lanjut Lokman kata Kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu tamak haloba Beliau berpendapat Pas tidak ia lagi meyakini rakan gabungannya Mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan Jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenan Ini jelas menunjukkan Pas dah tak hormat bersatu Malulah Din kata Lokman Takkanlah nak biarkan Semua kerusi yang sebelum ini dimiliki bersatu Tiba-tiba semua pas nak bertanding Dia nak rampas semua Bayangkan betapa tamak halobanya pas ini Ini bermaksud bersatu ini pun sudah tidak diakini boleh memberi cabaran Kepada barisan nasional ataupun kepada kerajaan perpaduan Di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini Saya juga rasa cukup hairan Kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam pas Jarang Mursidal Ampas keluarkan kenyataan penting seperti ini Kecuali seadah berbincang dengan Presiden Pas itu sendiri Ini tanda-tanda tak lama lagi Perikatan Nasional lingkup ujarnya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton!